Nah, saya sudah bilang sama mereka, kalian kalau mau pasang di tempat-tempat seperti ini, boleh. Boleh, Pak Erte. Tapi ada rate-nya. Oh, sesuai izin saya dong, orang rumah saya. Iya, iya. Kau paling kasta paling rendah ya, dia. Kau anjing-anjing. Jadi, teman-teman, insya Allah, 2024, titik kumpul akhirnya, tur. Nah, titik kumpul. Tunggu saja, tunggu saja, tunggu saja. Tunggu saja di kotak-kotak kalian. Insya Allah, dan opener kita adalah yang dipukul abdur tadi. Gimana, Mat? Sudah besar. Mereka pasti akan tetap. Sudah besar, kumpul anak sebesar, Mamat. Kami punya anaknya sekecil-kecil. Sampai kumpul anak sebesar. Seru, Pak. Iya. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Abduh, jangan ngajak duduk. Abduh, ribut, capek. Aduh, ribut semua. Pras, kulihat. Kulihat bagaimana ini saya menyediakan tempat untuk. Bagus sekali, Pak RT. Karena yang kemarin tuh, menurut tuh udah terlalu range. Iya sih. Tapi ini bukannya dari dana kita semua. Tidak, ini dari dana pribadinya saya lah. Ah, masa? Iya, tenang saja. Ini sumbangsinya saya untuk masyarakat. Terima kasih banyak, Pak RT. Ya, semoga dengan ini orang bisa mempertimbangkan saya jadi ketua RW. Tidak mungkin rasanya itu, Pak. Saya usaha dulu, Pak. Yang penting sudah kerja, bukti nyata. Mantap, terima kasih, Pak RT. Tapi, ngomong-ngomong. Satu lagi, dua lagi mana ya? Itu lah ya. Kayaknya ini, Mamat, dia tidur di dalam. Saya sediakan memang kamar ini. Oh, ini kamar dia? Ini kamar dia, supaya dia lebih enak kalau tidur. Saya sediakan. Mamat! Eh, Abdul. Suri-suri-suri-suri. Iya, ada kain tuh di sini. Eh, ngapain kau di dalam? Hah? Ngapain kau di dalam? Tidur. Tidur. Mau, cober lebihhan. Cober lebihhan. Cober lebihhan. Cober lebihhan itu. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Hah? Kalian ngapain? Tidak ngapa-ngapain? Cober lebihhan. Itu nggak, Tidak ngapa. Tidak ngapain? Dan itu ada paku di situ kegain. Saya kiesir celoknya. Saya ngapain? Saya kan adih kocenpun. Astaga. Mampu, memang. Sampai matanya berair. Kenapa itu? Apa maksudnya? Goso-gosok mulut begitu. Kasih bersih mulut maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya apa? Saya disediakan tempat ini untuk supaya menjaga ketertibaan. Bukan untuk tempat asusinah! Kamu ngapain? Kami bakuin apa? Sukumet. Kamu baku sekumat? Tidak! Tidak tahu kalau ada dia! Tidak pasti! Saya tidak tahu kalau ada dia! Pras, dia bilang apa? Saya tidak tahu kalau ada dia! Timpat ini kecil! Saya tidur! Di dalam situ cuma ada satu ruangan! Saya tadi pakai sarung, habis sholat isya Habis pakai sarung saya ganti Saya habis keliling, habis keliling, terus saya tidur Masa kau tidak melihat dia? Tidak! Pas dipanggil begini baru, ih kok ada anak dia pas keluar Dia kan memang tidur, tidak sholat Dia memang tidak sholat Tidak! Jujur! Jujur saja! Tuh! Bulu! 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 Banyak orang yang tidur Orang tidur kenapa? Apanya? Apanya sedih! 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 Orang tidur kan ini! Kok bisa? Napa mau di dia? Jijinya begini lu! Tidak apa-apa! Sudah lihat! Tidak apa-apa kalau kalian mau explore? Tidak apa tahu kan? Kita santai! Mau upgrade diri! Kita akan pandit! Mau upgrade diri kita tidak tahu! Apa? Correct! Nombor baru bangun! Eh! Bagaimana? Boleh tidak kalau kita resmikan tempat barunya kita ini dengan sebuah lagu? Tapi tempat ini bagus sekali! Boleh! Boleh! Bagus ya tempat ini! Lagu yang bagus sekali di bulan Januari ini! Yes! Boleh! Boleh! Hujan di bulan Desember berarti? Januari! Oh! Ini Januari! Oh ini! Tahun sudah berganti! Bodok tetap! Ayo! Kita coba ya! Oke! Lagunya Glenn Fredly! Oke! Oh betul ada Januari-Januarinya! Ayo! Boleh! Tidak! 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 Jangan dengarkan lagu-lagu ini, melodi rintihan hati ini, kisah kita berakhir di Januari. Di awal ini, di awal tahun 2024, ketika Januari mengeluarkan romantisasi, kita akan bertemu lagi dalam hari-hari yang baru. Membawa mimpi-mimpi yang sama, mimpi-mimpi untuk terus kita bersama. Jangan dengarkan lagu-lagu ini, kita akan bertemu lagi dalam hari-hari yang baru-hari. Terima kasih, Kuala Numpur. Terima kasih, Penumpen. Terima kasih, Sampai Juanisburg. Jauh saya dari Afsel. Halo teman-teman Tiku. Namanya Roku. Halo. Halo. Halo, kamu nanti-nanti-nanti Tiku. Kita kembali lagi di SEM kedua dengan rumah-rumah baru ini. Ini saya kasih tau ya. Jangan macam-macam di sini, jangan bikin kotor di sini. Ini rumah saya. Kau kan saya yang bikin? Kan pakai dana masyarakat. Dana pribadi. Ini saya bikin dana pribadi. Eh, HP pica. Bus. Ini saya bikin pakai dana pribadi. Tumpu gue punya mulut di situ. Sejak dana pribadi. Orang kan waktu itu kan dibuka ini ya, sumbangan-sumbangan. Kita semua, termasuk saya juga menyumbangkan. Ternyata, oh kaget PRT punya kebijakan untuk mau bikin rumah saya. Tapi pakai dana masyarakat. PRT, saya menyumbang 600 ribu. Kau mau menyumbang berapa kemarin? 2 ribu. 2 ribu? Saya pikir orang parkir. Kau tuh orang peladang bukan? Bukan. Soalnya orang minta sumbangan pas diputar balik. Jadi saya pikir, oh ini. Parkir. Saya agak tidak terima tuh. Biasanya kita kalau kayak begitu, mengidentikan dengan yang lain. Kenapa mengidentikan dengan diri anda sendiri? Memang kemarin ada sumbangan warga. Tapi itu tidak cukup untuk beli ini. Jadi saya tambah dengan saya punya uang. Oh begitu, jelas. Ini tambah dengan uang pribadi. Atau uangnya caleg masuk ke sini nih. Ada caleg mau masuk ke sini. Langsung saja ini. Langsung saja. Masa kalau bodoh ini berinci. Langsung saja. Kalau misalkan memang ada caleg yang mau pasang ya. Begini. Sampai sekarang. Ini jujur aja ya. Jujur aja ya teman-teman. Sampai sekarang. Memang tidak ada dana-dana caleg masuk ke saya. Ya kan. Caleg tidak ada. Presiden ada? Ada. Ada. Presiden sudah. Ya tapi belum deal. Sudah atau? Ada belum deal. Ada belum deal. Pras tahulah. Tapi belum deal. Nah, sebenarnya itu yang jadi penasarannya saya adalah. Kita kan tahu lah. Kampanye Presiden dimana-mana banyak. Betul. Iya kan. Betul. Tapi caleg. Orang lupa. Orang lupa. Untuk ukuran perumahan kita ini. Teralusipi dari. Caleg-caleg. Spanduk-spanduk ini. Betul. Saya sudah bilang sama mereka. Kalian kalau mau pasang di tempat-tempat seperti ini. Boleh. Boleh. Tapi ada ratenya. Oh. Sesuai izin saya dong. Orang rumah saya. Iya. Kau paling. Kasih paling rendah ya. Kau hansin di sini ya. Kau bisa. Kau bisa aku izin dia. Eh. Ya. Kasih paling rendah itu ya warga. Orang saya itu bekerja. Untuk warga. Yang paling bawah. Yang paling diurus kalian. Bagaimana kau bekerja tanpa gaji dari kita. Iya. Orang paling RT yang gaji. Saya kasat tertinggi. Di lingkungan ini. Saya yang tertinggi. Kalau saya RT. Nah kalau itu saya masih terima. Kalau saya tidak ada tidak rukun tetangga di sini. Iya betul. Saya masih terima. Kalau itu hansin yang bilang. Oke. Saya kedua. Eh. PKW RT. Sudah berarti dengar saya. Sudah. Saya itu terima kalau misalnya ada caleg-caleg dari manapun ya. Yang mau taruh. Se Indonesia. Se Indonesia. Misalnya mau taruh di titik kumpul sini. Ya. Panduk. Panduk. Taruh di belakang situ. Ya. Kita print. Kita print. Atau mau taruh poster. Atau mau kita bacakan. Ya. Untuk memperkenalkan. Dan untuk orang memilih. Iya. Karena ini penting juga. Iya. Karena kebanyakan orang melihat caleg udah langsung. Alah ini bohong. Iya. Ini tidak benar. Kalau kita. Betul. Kan kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu ya. Ya tidak. Mungkin saja ada caleg-caleg yang. Yang memang bagus. Yang memang bagus. Tapi sudah tertutup dengan. Karena pemilunya serentak. Tertutup dengan. Tertutup dengan. Capres. Capres. Betul. Makanya kita membuka ruang untuk caleg-caleg di seluruh Indonesia. Kalau misalnya caleg-caleg berminat untuk menitipkan nama. Kemudian materi. Kampanyenya di sini. Iya. Bisa langsung menghubungi teman-teman titik kumpul. Iya. Langsung aja. Dan ini. Cepat-cepat ya. Iya. Masuk cepat-cepat. Karena waktu kita terbatas. Iya. Sisa 2-3 minggu lagi. Iya. Ingat. 50 Februari. Tidak ada harga. Tidak ada harga. Tidak ada harga. Tidak ada harga. Bukan harga turun. Tapi memang sudah tidak ada. Ya sudah PRT. Berapa harganya PRT. Kalau harga saya tidak bisa tentukan di sini. Silahkan teman-teman kontak aja. Di titik kumpul. Tadi sudah ditentukan. Kita tentukan aja. Pokoknya kalau ditambil. Kita. Jangan-jangan. Tentukan salah. Tentukan salah. Jangan-jangan. Kalau menurutku itu kurang etis kalau dibuka di pamit. Justru etis. Justru etis. Daripada kita sembunyi-sembunyi. Daripada kita sembunyi-sembunyi. Kita harus mengejarkan demokrasi yang transparan. Betul. Nanti misalnya. Kalau ada laporan dana-dana kampanye itu caleg. Mereka bisa markup. Iya. Kalau kita taruh di titik kumpul 500 juta. Padahal kita tidak terima. Padahal kita cuma terima 100 juta. 100 juta. Ya. Karena kita buka harga. Untuk adlips. 100 juta. 100 juta. Adlips selama 2 menit. 100 juta. Betul. Kalau adlips. Kita tunjukkan posternya juga. Posternya pasang. Adlips plus baliho. Ini kotak-kotak ini. Sebentar dulu. Belum dulu. Adlips saja. 2 menit. Kita bacakan visi dan misinya. Calegnya. Selama 2 menit itu lah. Selama 2 menit itu. 100 juta. Ya. Mungkin kami kasih bonus 30 detik. Tidak apa-apa. Ya. Betul. Tapi. Poster kecil-kecil. Maksudnya untuk tunjuk mukanya yang mana. Ukurannya nih. Beda harga. Kalau tambah poster. Tambah poster beda harga PRT. 150? Tidak. Kurang. Kurang. Berapa? Tambah lagi. 250. 250. Kayaknya pas ya. Spandu kan. Disini. Bukannya poster kecil. Poster. Poster. Poster kecil. Poster kecil itu sudah masuk adlips itu. Iya adlips. Kalau kita bicara-bicara tidak tahu dia punya muka yang mana. Flashman ya. Masih tidak terima kalau poster. Adlips. Karena langsung kelihatan mukanya. Tambah lah. 150. Tapi kalau kita adlips tidak ada mukanya juga bingung. Orang kan bisa cari. Harganya baru 100 juta. Kalau tambah poster. Tambah 50 juta. Oh 150 ya sudah. Karena budget kita nge print itu cukup effort. Kalau kita pasang disini sampai dengan satu episode tikum. Spandu. Itu 250. 250 ya. 250 ya. Selama satu jam. Disini. Selama satu jam tikum ada disini. Ada disini. Kalau memang dia punya ukuran melewati kamar. Biar tidak apa-apa saya tidur di luar ya. Sampai tidur di luar ya. Sampai di ujung ini. Sampai di ujung sana. Sampai di ujung sana. Saya tidak bisa masuk kamar loh. Kalau masuk kamar mukanya kelipan. Bukan begini. Tapi kan muka disitu. Iya kan. Pas gue buka pintu udah. Buka fitur di sini. Iya kan. Pas gue buka pintu udah. Makin talepar. Makin talepar. Kok tutup lagi. Tutup lagi. Mamat saya sudah bayar berus 40 juta. Pas gue tutup lagi. Pas gue tutup lagi. Masalahnya adalah. Masalahnya adalah ketika Mamat sudah masuk. Lupa tutup pintu. Iya. Dia begini sampai pagi. Sampai pagi. Sampai pagi. Begitu. Jadi itu ya. Pilih saya. Pilih saya. Tidak apa-apa tidur di luar pakai tikar. Tapi 250 juta. Ya. Dan ini masih bisa. Kalau calegnya hadir. Silahkan. Calegnya hadir. Saya tentuin ya. 400. Oh tidak kurang kurang kurang. 500. 500. 500 juta. 507 caleg hadir. Hadir menjadi bintang tamu. Di sini. Kita bahas sampai selesai. Kita bayar dia. 500 juta. Isi misinya. Kita yang dibayar. Kenapa kita yang bayar dia. Ini hasil. Bodoh. Tidak. Kita bayar dia bintang tamu boleh. Dia bayar untuk. Jadi bintang tamu di sini. 500 juta. Kita bayar dia bintang tamu. Uang transfer 2 juta. Oke. Uang transfer 2 juta. Kita kembalikan lagi. 2 juta buat dia. Uang transfer tuh datang sini. Bener. Spesial. Mungkin sekitar 3 episode terakhir. Di. Menjelang pemilu ya. Ya. Pemilu Serenta. Karena ini adalah tahun politik. Jadi kita. Buka. Khusus. Hanya untuk tahun ini. Kita memberikan ruang. Betul. Karena begini ya. Buat caleg-caleg semua. Kalian. Tidak capek apa. Pasang-pasang baliho. Orang cuma lewat. Tidak terlalu memperhatikan. Mending langsung di sini. Daripada. Kalian punya dana 500 juta. Sebar semua poster. Tapi orang tidak melihat. Mending langsung di sini. Kita sebutkan namanya. Kalau kita rubah lagu. Untuk opening. Satu M. Satu M. Berkumpul bercanda bersama calegku. Di titik kumpul caleg itu. Kan mana. Satu. Satu. Satu M. Satu M. Satu M. Satu M. Batada Rusman caleg yang paling hebat. Satu M. Batada Rusman jujur dan pasti bersih. Satu M. Datang di sini. Lagu kita ubah. Posternya dipasang. Apa? Tahunya bada Rusman ada. Tapi. dipotong sama dia, saya sudah sebut banyak 100 juta ini juga kan untuk keberlanjutan, sepatutnya teman-teman juga bisa dan ini kita membuka untuk menuju ke sebenarnya pilkada betul, sekarang gini saja ya teman-teman ini kita kayak sudah promo apa ini ya, promo tempat kita Abdur kemarin Black Camping sekali promo disini langsung full 4000 penonton sudah lebih secara ini saja 4000 penonton paling serbini, orang hampir duduk di plaza semangin jadi ya iya, pokoknya kalau ternyata ada yang merasa kayak aku pengen sih eksis dan tampilkan visi misiku yang sangat brilian ini kita bantu karena bagus visi misinya saya tidak cukup harus publik tahu jadi 100 juta 150 juta 250 juta 500 juta dan 1 miliar 1 miliar apa? lagu oh lagu kita bikin lagu 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 dia datang disini sudah 1 paket semua tuh lagu dan 1 miliar juga nanti mamat akan potong rambut sesuai logo partai itu nambah gak? kalau partai itu bonus dari kita siapa yang mau potong rambut muka oke oke itu bonus dari kita bonus dari kita saya duka ya kau saja biar kita lebihkan lah 2 juta buat kau 2 miliar kalau kita di blok tidak boleh ambil caleg lain cuma dia saja selama 2 episode bertur-tur 2 miliar jadi kita tidak boleh promosi caleg lain ya sudah hanya dia saja ah bonusnya tetap yang tadi logo partai tadi masuk gitu bonus masalahnya kalau dia PDIP saya banteng di belakang masalahnya saya jalan ada mata depan ada mata belakang masalahnya begini kalau PDIP moncong putihnya kira-kira bisa tidak masalahnya banteng hitamnya sudah hitam tinggal-tinggal kasih putih saja dia moncong oke guys gampang kita sirap air panas di gobong moncong putih putih sembari tebal bahkan ada bonus lagi dari kita apa bonus kalau misalkan caleg tidak pede kan sekarang lagi banyak nih sepanduk-sepanduk yang mulai pakai AI bisa editor kami edit muka bapak dan ibu betul 1 jam AI iya AI kalau kita capek capek gak tuh editor muka itu dimuang dengan muka caleg anda betul disini ya iya disitu bagus dan ditambah dia bintang tambah 5 orang yang sama ngobrol 5 orang yang sama ngobrol muka sama ngobrol ya sudah silahkan 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 penonton penonton tikum kalau ada saudara-saudaranya atau yang kalian kenal di caleg silahkan disebar ini kita betul kontraknya bisa disini dimana dimana dimsum itu apa ya yang hitam-hitam itu ini aku yang buat tadi sudah dibahas saya tidak ini masih fokus ke caleg tadi masih mikir-mikir 1 miliar kalau misalnya ada yang berminat kita dengan senang hati karena tapi itu juga tidak semua caleg kita juga sambil seleksi kalau misalnya ternyata pernah korupsi mohon maaf mohon maaf kita integritas integritas kita tidak akan dukung caleg yang pernah korupsi ingat tim tua kreasi punya tim riset yang sangat kuat sekali jadi ketika masuk kita riset dulu siapa tahu dia pernah mukul orang atau apa dan ini benar-benar kita sebagai media saja kita media untuk memperkenalkan tidak lebih daripada itu betul ya lebih lebih apa lebih bagus saja dibanding baliho-baliho betul tapi sabar ya anda bilang di setiap riset caleg yang pukul orang jangan begitu orang personil kita ada yang pernah pukul orang apa langsung langsung melakukan apa tidak pernah baku pukul menurut para penonton ketik kumpul siapa di antara kita yang pernah pukul orang siapa di antara kita anda pernah baku pukul kara-kara cewek anda pernah baku pukul saya tidak pernah saya tidak pernah tidak pernah yang dengan itu yang kepukul orang dalam angkot dalam angkot tidak pernah yang kau tarik kasih masuk dalam berkwantam dari Dari sekolah sampai ke terminal Tidak, tidak Dengan itu bapak-bapak yang Mengingat pisang punya dia Karena kan pukul Yang anak sekolah itu bukan dia pukul Tarik tangannya Orang itu mau keluar dari angkot kan Dia tarik tangannya kiri kanan Baru kakinya injek-injek bukan Sampai di terminal Lucu sih itu Sama kakinya ditarik sama dia Dikini Tapi itu kan karena dia mau pukul kamu Ya, jadi itu karena Emang Ini cerita saja Kejadian dulu nih Kejadian zaman SMA Jadi sebenarnya Yang dipukul masih dendam nih Saya tidak kenal Jadi SMA Saya kan ada SMA 1 Kupang SMA 1 Kupang itu Tidak bagus-gocok dengan STM STM itu SMK 2 SMK 2 SMK 1 kan SMA SMK 2 STM Nah Jalur angkot kami Kalau kami pulang itu Memang lewat STM Oke Nah Angkot di kota Kupang itu Rata-rata kacanya itu Pasti ada reben-rebennya Yang mana rebennya itu dibikin jadi Mata Diukir-ukir Jadi Kenshin Himura Jadi apalah Mempercantik angkot ya Sufit biasanya itu ada Sufit Itu apa memang reben namanya Reben Kaca film Kaca film Kaca film Kaca film Kaca film Kulit Tapi kaca film itu tidak hanya Kaca film biasa Kayak di Jakarta yang polos-polos Kalau di timur itu digambar-gambar Kaca filmnya Nah Kami naiklah angkot satu ini Kaca belakangnya itu Tidak ada kaca film Polos Polos Langsung kelihatan Iya langsung kelihatan Jadi kami sepanjang jalan ini Kami sekitar 5-6 orang lah Kami di dalam ini Kami bikin-bikin muka busuk Di kaca Maksudnya Seolah-olah Seperti kami Ini adalah gambar-gambar Gambar-gambar Kaca film Jadi kami 6 orang Pasang muka begini Ada sopir-sopir yang di belakang Yang angkot kami ini ketawa Yang kami tidak sadar Begitu lewat depan STM Banyak anak STM sedang Lagi ngumpul di depan Tunggu Tunggu Bemo Pulang Tunggu angkot pulang Tapi pasang-pasang begini Mereka pikir Kami ledek mereka Wah Cari masalah nih Cari masalah Jadi langsung mereka Ketirik Wajut Gitu-gitu lah Rame ini Lari kejar Angkot ini rame Kami langsung Wajut sopir Jangan kau berhenti Kincak kasih Lari Masa ini yang datang Jadi Tapi karena Angkotnya lari terus Mereka kejar Lama-lama Seleksi alam lah Ya kan Ada yang Masih kejar Misalkan 100 Ya mulai 70 50 20 Begitu ya Tergantung nafas kan Yang penting sopir ini Kami sudah bilang Jangan berhenti Jadi sopir tidak berhenti Sopir juga tau Iya tau Dan memang Jangan takut Angkotnya rusak Angkot-angkot Orang-orang Itu rata-rata tau Kalau SMA 1 Dan STM Kurang bagus cocok Terus Sampai kemudian Nah ini STM Kami punya Kampung ini Di sini Sejarah Mungkin 3 kilo Begitulah ya Dari STM ke sini Nah ini Angkot jalan terus Saya kejar-kejar terus Sampai sudah mau dekat Di kampung kami Ada satu orang Yang masih kejar Masih kuat Dapat mobil Dapat Dipegang Tinggal dia sendiri Dia masuk Jadi dia masuk Angkot masa Angkot biru Angkot masih jalan Posisi dia masuk ini Kayak angkot kejelasan Dia panjat berarti Dia pegang Dia pegang dari pintu Dia masuk Kalian yang Kalian tadi Yang bikin muka jelek Kan begini Dia baru-baru Seri saya Dia punya tangan ini Kawan supegang Ini kawan supegang Yang lain Udah Jadi dia itu Mau Mampu Sampai jalan Yang lucu adalah saya Jadi pada saat itu Kan Ini kami Kami ini semua Ini rata-rata Rata-rata Kami 6 orang Ini 6 orang Yang di sekolah Memang Ke sekolah Memang gaya kami Itu gaya-gaya Anak-anak pang Jadi Celana Ini Celana pensil Celana pensil Converse Converse tinggi Oh iya Pang banget lah Memang anak-anak pang Saya kebetulan Pada saat itu Sedang tidak pakai Sepatu Converse Saya pakai sepatu Saya pakai sepatu Big Boss Sepatu Sepatu Big Boss itu Sepatu Cina Sepatu Cina tuh Panasannya karet tebal Iya yang warna merah Oh iya iya Tau-tau Sepatu Kung Fu Iya tipis Yang warna hitam Baru ada Merahnya Yang bawahnya merah Sepatu Big Boss Kalau di Kupang bilang Nah Pada saat saya begini Sepatunya lepas Karena memang Tidak ada tali kan Itu sepatu kan Lepas Jadi yang lain Masih begini Saya ambil sepatu Saya begini-begini Terus dia begitu ya Jadi begini-begini Begini-begini Terus Pokoknya Sampai Minim Pokoknya Itu Redback Pokoknya itu Dari Pandir Hip Hop Itu Sopir tuh Dia mau berhenti Kami suruh jalan terus Jalan terus Sampai dia berhenti Itu Di kampungnya kami Oke Di kampungnya kami Deberinti lah disitu Deberinti disitu Sudara-dara ini Sudara-dara Orang yang Begini-begini Sepanjang jalan Lima orang kaki tangan Satu sepatu Mungkin saya tidak tahu Itu kayak ustadi Mungkin ada kawan yang begini-begini Kalau saya pakai Sepatu tuh begini-begini Gimana mata di mata Berusaha Berusaha Sepatu Dia mau bicara Langsung jadi rap Jadi itu Terus Turun di kampung Nah dapat turun disitu Jadi Kelurahan kami itu Itu jalan besar Berhenti pas Di depan Kantor Telkom Nah akhirnya Satam Telkom Lihat ada apa nih Ada apa nih Satam Telkom keluar Selamatkan lah Anak ini Nah ketika Ini Apa Anak ini diselamatkan Sama Satam Telkom Dari kami Kami juga turun Disitu Kami lihat dari sana Anak-anak STM rame Yang kawan-kawannya dia tuh Masih ikut-ikut tuh Set Nah tapi ini sudah kampung kami Mereka ini tidak tahu Kalau itu kampung kami Jadi begitu Mereka mau datang Senior-senior kami lah Pokoknya anak-anak buddha Yang disitu sudah keluar semua Set Larilah sudah STM ini Tahu Bersisa satu ini Di pos Satpam itu Masih berdarah-berdarah Dia ikat Tidak Dia akhirnya minta maaf Minta maaf Juga kami juga bilang Kami bilang Kau kenapa Datang ini Kami tuh tidak maksud Ganggu kau Kami itu Emang lagi Lagi bercanda saja Memang Tidak maksud ini Lagi mau bikin Kaca film Iya Kami pikir kaca film Mumpung kapi hitam nih Kalau kami putih kan Tidak bisa kita bercanda begitu Kaca film juga ada yang putih Mama Kaca film Ada yang putih Ada yang putih Silbak Oh yang pantul Yang pantul Yang kadang di belakangnya itu Calik-calik juga ada Itu taruh calik Iya yang pantul Yang mirror Jarang yang Stiker Yang mahal Itu stiker pak Bukan kaca filmnya Jadi Nah kalau stiker Disini 50 ribu kita Robik Nah itu Itulah cerita Cerita Itu Tapi selesai itu Jahat Enam orang Kekroyok satu orang Jahat Jahat Weh bos Itu posisinya Satu harus Hindari Satu harus Pisahin Tidak ada Saya pisahin Sumpah Tidak ada Ini apa sih Ban siapa Lanjut Terima Oke lanjut Bang Ari Apa Gitu lah Pakupukul Nanti lah Pakupukul Maksud tidak pernah Buku pukul Saya tidak pernah Buku pukul Tidak pernah Tapi Yang orang jahat ini Baru abis Bikin show Alhamdulillah Terima kasih banyak Bang Ari Prastegu Namat Alkathiri Sudah mau Datang untuk jadi host Black Camping Mungkin beberapa penonton Yang nonton Titik Kumpul sekarang Mungkin ada saksi Hidupnya Malah kami yang berterima kasih Itu acara luar biasa Itu luar biasa Terima kasih Waktu kita dipotong 30 menit Dia bilang kan Untuk kita bertiga Jadi 15 menit Emang 15 menit 30 Awal 30 Awal 30 ya Sorry sorry Terus kayaknya kita juga main Baru 5 menit ya Kemarin Karena terlalu Darderdor Saya bisa rasakan Saya bisa rasakan Tawa-tawa penonton Saya bilang Wih gila Dari pertama kali muncul Saja bertiga ini Sudah Darderdor Saya bilang Wah sudah lucu sekali Tapi itu kemarin kita itu Tampil menurut saya itu Menjanjikan sekali Karena Kemarin kita itu Membahas Itu di grup Membahas Kostum Kostum Kita tidak janjian Kita tidak ada janjian materi Sama sekali Karena kita janjiannya kostum Dan saya takut di prank Karena ini soal kostum Saya takut sekali Pas dia bilang gunung Saya pastikan ulang-ulang Wih serius Karena kan temanya Black Camping Karena setahu Aku liat-liat di show Sebelumnya Di kota-kota Ada kemah-kemah Ada ini Makanya aku bilang Gunung-gunung aja Terus kita datang Belum sampai kita Baru kelihatan Di depan langsung ditanya Mana Baju gunung Baju gunung Dia sampai yang tanya Orang Di depan Dengan baju rapi biasa Loh Katanya baju gunung Kalau begini Saya bawa jaket juga Jaket-jaket apa namanya Yang biasa Hoodie-hudie lah Ada-ada Ada di mobil Dia curiga Saya curiga sekali Ada kereta-kereta Ada mobil Tas Muka tas Ada apa di dalam Oh Jaket-jaket ada Ternyata ada Kuding Golkar di bawah Kuding Golkar Jamaika 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 Sakit Jamaika Semua bawa-bawa Iya Betul Nah terus kita tidak janjian Sama sekali Kita naik Merokok-merokok Melihat orang ini Badan Pecah Pecah Jago Jago Berarti kita sudah bisa Tur bertiga ya Jago Tur bertiga Saya juga Kita tur Kos tenap Kita tak 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 Kos tenap 500 minit Anda stand up Satu jam setengah Nah gitu aja Bayaran tetap sama Tapi Sama Itu bertanya di saya Masalahnya begini Dur Bukan apa-apa Saya tuh bukannya Ragu Kita keman Tiga keman Tektok sekali Takutnya ini Kok masuk ini Bikin rusak Tempo Flow-nya Betul Kan saya tidak perlu merusak tempo Saya yang penting ketawa aja Tentok aja Tentok aja Tentok aja Betul 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 Gitu aja Kita lagi Tektok 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 Saya cari Bang Andor Kok hilang dari panggung Saya balik buka Dia lagi di samping motor Motor hadiah Surprise Karena ada motor Disini Wah ikut Tektok kesini Sudah saya jaga motor Yang penting Yang pentingnya tidak merusak tempo Tapi pecah Tapi pecah Yang penting tidak merusak tempo Daripada saya ikut nimbrung Jelek Merusak tempo Jadi teman-teman semua Insyaallah 2024 ini kita bakal Black camping tour Black camping tour Sudah selesai Kita tour lagi Kita berempat Tapi namanya black camping Saya lagi yang stand up Kan baru 12 kota Kita tambah lagi Kita bikin titik kumpul Dimana-mana Namanya Titik kumpul tour Itu namanya Titik kumpul dimana-mana Jadi siap Jelas ya Lama-lama ya Eh bro Ada yang Dalam hatinya Dalam hati dan pikirannya Mereka akan naik apa Apa Kita naik apa Kita naik apa Kapal Naik kapal Sabar Kita naik kapal Kalau Senggang Kalau senggang Kalau senggang Kalau misalnya dari satu kota Ke kota lain Disitu kita Tidak ada jawab apa-apa Eh sudah ayo kita naik kapal Tapi kalau enggak Bang Ari naik kapal Kami yang lain naik pesawat Betul Jadi teman-teman Insyaallah 2024 Titik kumpul Akhirnya Tour Tunggu saja Tunggu saja Tunggu saja Di kota Kota kalian Opener kita Adalah Yang dipukul Abdur tadi Gimana Gimana Mat Mari kemari Adalah Kaks production Jangan saling Tumpang tinding Kedua-duanya Betul Disini tanya ini Disini tanya ini Pusing kita semua Nah buat teman-teman Ini pemberitahuan dari awal aja Maksudnya buat teman-teman Yang misalkan nanti Kalau kita umumkan kota Kemudian kotanya teman-teman Tidak ada Tidak ada Ya jangan berkecil hati Karena bagaimanapun Kami punya keterbatasan Kami tidak mungkin Kami tidak mungkin Cuma bertiga Iya Dan kami Keterbatasan waktu juga Artinya Kalau semua kota Artinya kita ini punya 38 provinsi Kalau 38 kota Itu Bayangkan kalau 38 kota Berarti 38 minggu Itu hampir 1 tahun Berarti 1 minggu Kami di luar Dan kami punya istri anak Bagaimana Dan ini tidak tayang Kalau kita tour terus 1 tahun Tidak kumpul tidak tayang Kita kan tetap harus cari waktu Untuk tayangan ini Iya Itulah Makanya kalau ada teman-teman Yang kotanya tidak dikunjungi Bukan berarti kami Tidak pengen ke situ Tapi memang kami punya Keterbatasan Atau Dan jalur kapal Tidak lewat situ Dan mungkin Jalur kapal Tidak lewat situ Karena kita jelaskan sedikit Ya teman-teman Pak RT kita ini Lagi urus rakyat Lagi urus rakyat Jadi Dia tidak bisa Melintasi Melintasi Awan Iya betul Karena dia orang yang Membumi Dia terlalu Membumi Saya mulai sekarang Saya harus panggilnya Pak RW Karena Karena kok akan Saya subikinin ya Subikinin Jangan dulu Jangan lupa Mengkahi takdir Memang Ada hal-hal Dimana ketika kita Mendapatkan ilmu Ada pantangan-pantangannya Iya Nah salah satu Pantangannya K RT mungkin Jauh dari tanah Iya Gitu teman-teman Ada framing-framing Saya dulu Bukan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Ilmu kerakyatan Tapi tidak Saya sabar Seorang yang sabar Saya tidak bisa marah Karena yang tukang marah Di antara kita adalah Abdurah Hama-hama tangkat diri Makin meletak Sekarang itu Saya tidak tahu kenapa Gampang kehilangan kesabaran Gampang sekali Bukan Gampang sekali Marah Tidak Tidak Baru habis Habis selesai show Masa marah-marah Tidak Saya tidak marah Ya Allah Ini framing-framing Tidak Protes Iya Harus Harus bedakan Protes dan marah Kita kan mengikuti Rumus fitnah yang Anda kasih Iya Jadi teman-teman Silahkan beli digital download Bulan Maret Bulan Maret Itu ada ilmu fitnah Dari Rumus Abdur Rumusnya dikolaborasikan Dengan matematika Saya benar ya Secara tidak sadar ya Dia mendeklarasikan diri Di panggung itu Bahwa dia adalah King of Fitnah Fitnah Fitnatun 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 Apa bahasa Inggris ya Fitnation 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 Black campaign Itulah fitnah Bukan Fitnah itu apa Inggris Fitnah Bahasa Inggris Fitnah Slender Slender King of Slender King Slenderman Biasanya disebutnya Slenderman Tukang pina Slenderman Slenderman Bahkan ada Semut yang keluar Bukan Kalau Laman apa kan Spider-Man Kalau Slenderman Tidak Bukan semut yang keluar Sejenis biawak Salamander Salamander Samandar Oh saya tidak tahu Dia makan nasi Kakak tua Ikan kakak tua Ikan kakak Kita panci Oh ikan kakak Itu nasi nih Nasi dari rice cooker Diambil Taruh di plastik Biar dia Dia menggombal Benyek 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 Masukkan taruh di mata kain Lempar Wup Pasti dimakan Itu semacam ikan kakak Disini ikan kakak Namanya Iya Agak beda ya Yang hijau Ikan kakak tua Samandar Kakak tua buruk Dia ada dua jenis samandar Ada samandar Ikan kakak tua Ada ikan kakak tua Gue bilang kakak tua buruk Anjing laut juga ada Anjing kah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Tapi Begini Saya tidak percaya Iya itu Begini Ikan apa itu Samandar Samandar Ikan samandar ini Oh beda ya Dari ikan kakak Beda Beda Ini yang tidak ada Belang-belang Itu ikan baronang bos Oh iya Yang tidak ada Belang-belang Itu namanya Samandar Beracun tapi lezat Tidak beracun Kita makan Ini tulisannya Ini Beracun ikan baronang itu beracun Ini Baronang dijual-jual kan Iya baronang sih makan Apa yang bikin dia jadi tidak beracun Sehingga kita bisa makan Bukan begitu Beracunnya dimana Pertanyaannya Racunnya dimana Disirip atasnya Itu kalau kau pegang Cokorama Biru Menggigil Demam panas Oh berarti Kalau dagingnya aman Dagingnya aman Sirip atasnya itu Yang tusuk-tusuk di atas itu Oh itu yang beracun Bukan kita makan Kita Biru Ngapain juga kita makan sirip Sabar ya Sabar ya Maksudnya Anda ini harusnya Lebih banyak pengetahuan ikan Tinggal dari sana lain Loh Lu bisa tanya kita Iya tapi saya Kadang-kadang Tidak tahu nama Anda di aquarium saja Bukan Disini Terlantai 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 Bapak sakit Kasih air laut Bukan Disini kan Disini bilang ikan Baronang apa Disana tuh Mungkin beda namanya Begitu Ketika abang lihat Jenis ikannya itu Harusnya langsung tahu Oh disana itu ikan ini Dia beracun Saya tidak tahu Mungkin teman-teman di rumah ya Coba Misalkan disana tuh ada tembang Ada kombo Tembang tahu Kombo tahu Itu bukan bahasa Indonesia Tapi ikan tembang Ikan tembang Yang ini toh Yang begini-begini toh Ikan tembang kan Yang ketung Iya toh Yang begini-begini Maksudnya kecil-kecil begini toh Ikan tembang tidak Ada yang kecil Ada yang besar juga Yang den bergerumul Berkumpul kan Bercanda bersama Komo ikan tembang Promo disini Itu ikan datang Promo disini Kau bikin lagu Kasih dia Jadi teman-teman Sekali lagi Titi kumpul akan tur Mungkin Amin Sejauh ini tujuh kota ya Nanti-nanti tunggu poster aja lah Tunggu kalau Tujuh kota semua Di tujuh itu ada Kota kalian yang masuk Ya Kalaupun misalkan Ada kota yang dekat Ya teman-teman Mari kita berkumpul Bercanda di tengah Dan bisa juga komen Kira-kira Kota apa dong Karena kita akan Melihat antusiasme Dan jalur kapal Kita cek Jalur kapal Atau kalau misalnya Pada saat poster naik Terus kalian melihat Wah ini dekat sama kotanya saya nih Dan kalian punya kemampuan Event organizer yang bagus Punya dukungan sponsor Mau undang kita ke kotanya kalian juga Bisa Kasih masukkan Bisa kasih masukkan Atau mungkin Ada dari pihak-pihak PTP ini Atau ASDP Dan segala macam Yang mau Sponsorin kita Jadi kita macam Kayak PPT itu kan Pakai B sendiri Betul Ini kita pakai kapal sendiri Wah kalau itu Aku mau naik kapal tuh Kalau sendiri tuh Takutnya kalau rame-rame Pakai yah Nah pakai yah Kalau perlu begini Bisa kita bikin begitu Tapi nanti Kayak misalnya Dari pelabuhan Surabaya Dengar dulu Tampar kok bunyi Orang masih tengah-tengah bicara loh Tengah-tengah bicara loh Misalnya dari Surabaya Kan ada perjalanan ke Makassar Iya kan Kalau ada yang berminat Kita bisa bikin Titik kumpul Di atas kapal Jadi perjalanan Satu hari Satu malam Dari Surabaya Ke Makassar Kita bikin eventnya Di atas kapal Saya yang pusing nih Awesome 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 Saya yang pusing nih Kenapa Kenapa Tidak Tidak apa-apa Pokoknya sudah kita ikutin saja RT sini Mau berlayar Mau menyelam Tidak ya Poster sudah naik Apapun Tidak dia ada di situ Kita tidak mau tahu Bisa Karena dari tur ini Yang sangat kita pikirkan adalah Pak RT kita Penyakitan Dia tidak bisa mengudar Dia harus Dia tidak bisa siar di NRI Mengudara Jadi buat ada pelni Atau siapa yang punya kapal Boleh lah Iya kan Daripada kita Naik kapal umum Siapa tahu kalian ada Privilege Ngasih ke kita Iya kan Takutnya kalau rame-rame Umum Ketemu sama bapak-bapak Yang ambil pisang lagi Nah tapi Black Camping Kali saya tidak bawa pisang Kali ini saya tidak bawa pisang Black Camping tapi kok puas Puas Alhamdulillah Saya puas lah Sold out kemarin tiket ya Ticket sold out Kemudian Invitation banyak juga Invitation banyak Kemudian saya itu takutnya itu Sebenarnya karena Jeddah saya Di kota terakhir Semarang Kota ke sebelas Sampai ke final itu Satu bulan lebih Terlalu panjang Dan dipotong dengan Libur Natal dan Tahun Baru Yang mana saya Kerjanya nonton Naruto Jadi Natal dan Tahun Baru Naruto Singkatan Nataru Oh Nataru Bukan singkatan Ini Liburan Natal dan Tahun Baru Saya nonton Naruto Begitu loh Iya 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 Mamat Iya 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 Tapi dengan Kau sempat Kage Bunsin juga Tapi dengan Kau libur sebulan Sempat stres juga Takut lupa materika Nah stres ketika sudah mulai Masuk Januari Masuk Januari Masuk Januari ketika saya melihat Orang sudah pulang dari libur Tahun Baru Sudah mulai rame di jalan Nah itu saya sudah mulai kayak Aduh Udah mau deket nih Udah mau deket nih Tapi pas kita lihat Tidak ada ini Tidak ada cacat Tidak ada cacat Iya itu makanya yang saya Saya Semuanya ingat itu Dur Abang ada Ada satu Ada satu beat Miss Yang sebelum saya punchline Kan kita biasa otak begitu kan Iya Kita sedang menjelaskan beat ini Kita tahu Oh oke Habis beat ini Kita akan masuk ke beat ini Nah waktu saya lagi menjelaskan beat ini Sebelum punchline Saya lupa Habis ini beat apa ya Di kepala saya nih Dari dulu Yang abang tunduk ya Itu sangat Sangat berponjol Bikin blank itu Tidak iya Jadi saya sudah takut Sebelum saya pikir Ah sudah saya kasih habis dulu Beat yang ini deh Nah begitu sampai di punchline nya Saya ingat Itu beat selanjutnya Oh iya Tapi kan ada Ada monitor lah disitu Tidak ada Gak ada monitor Yang di mega itu apa Itu kertas Dia harus begini dulu Memang itu ada kertas materi Dan itu ada 48 Ada 52 Iya itu kan dia bisa lihat Kalau dulu Banyak banget Kalau minum air Bagaimana caranya Lihat itu Tapi tidak Disadari oleh penonton Minum Abang kan juga pikir Saya angkat meja Dia kertas Pasti disadari Lemparnya banyak Tapi sekarang gini Sekarang gini Dia lagi Lupa materi Tapi versiapan Dia lagi lupa materi Tidak kan Kenapa Betar Memang bodoh Memang orang-orang Bukan yang dibalik-balik itu Yang satu set disini Gak ada Jadi begini Memang ada dua tumpukan Bukan dua tumpukan Saya tim artnya Kan saya taruh pisang Iya Begini Oh taruh pisang Bukan kau yang taruh buku materi Masih saya lihat disini Makanya saya jelasin tadi Yang satu disini Satu kertas saja Yang disini Tumpukan kertas Ada delapan lembar Yang satu kertas saja Ini thanks to Oke Yang saya harus baca di ending Yang tumpukan kertas Lapan lembar Inilah full materi saya Masalkan saya ngeblank Itu ada di lembar ketujuh Ya betul Kata perasa Saya tuh harus Beda ini harus Nah pertanyaan saya Kalau sudah tahu Saya ribet itu Kenapa taruh itu di meja Karena begitu taruh Ditempel di bawah Terlalu mengganggu Ya take out Tidak usah di meja itu Buang Lempar ke udara Kenapa deh Harus ada disitu Ya kalau Sempat ada apa World case World record World case World case Jadi aku sih Itu dok ya Itu bukan world Kita harus punya plan Sampai dimana Di titik terburuknya Kalau keadaan terburuk Yang terjadi Betul-betul saya ngeblank sekali Ya saya harus lihat Ya kasih tahu Kita tinggal berteriak Ya kayak pras berteriak Goblok Ya itu saya lupas kali Goblok Hos gak ditanggil Kita sudah dikasih tahu Saya lupas kali Bang Bang ayo Nanti habis ini Di panggung Abur turun Ya pas turun begini Saya balik muka Bang Ari pake Jacket ini Jacket panas binatang Itu lagi Saya Eh pake Ya pake lah Saya naik angkat lari Tua Mas turun Kok dia tidak panggung Kita sudah terdiam bertiga Kita bergini saja Kita tidak Dan saya bersyukur sekali Kalian teriak itu Kalau kalian tidak teriak itu Mungkin saya tidak panggil sama sekali Karena begitu lupa Betul-betul lupa Kita dilupakan Bukan Di panggung dia Karena terbiasa Dia habis closing Happy Andrenalinnya mengebu-gubu Euforianya besar Lupa Segera ditutup saja Itu kalau mungkin ya Ada orang Apa penonton tanya Eh tidak panggil tikung Hah? Tikung Gitu pas Lupa apa ya Tidak Maksudnya saya sudah siap Kayak Oh oke Mungkin karena kita Cuma tampil di final Yang dia panggil ini Yang kau panggil kan Yang tidak tampil malam itu ada Ada Nuri Nuri Bonar Nah itu Maksudnya Yang tidak tampil malam ini Saya jadi panggil Oh mungkin berarti yang Internal-internal saja Iya yang Openernya Yang openernya aja Oke Saya sudah tidak Tidak Sudah Lima skode Bang Bang turun aja Dia lupa tuh Saya lupa Karena semua crew juga dia Sebentar bang Sebentar Sebentar Tapi dia sudah mau Siap-siap begini kan Tidak bisa ini Ditunggu ini Langsung Eh kok blok Tapi saya bersyukur sekali Diingatkan itu Makanya saya Oh iya betul Karena begini Ini jalan ceritanya Saya belas kota itu Kan tidak ada Karena pakai host Oh Oke Jadi saya sudah terbiasa Panggil opener Panggil opener Kita Apa namanya Apa Tekabau 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 Gitu-gitu Pertama kali ya Pertama kali dia kasih tau Saya kalau dia mau Bikin black camping Black camping Dia itu di Jogja Kita ketemu di Jogja Dia bilang Mama Saya harus kasih tau kau Ini dan Bang Ari Karena ini berpotensi Hanya dua orang yang pakai nama ini Kau dan Bang Ari Yang black-black Jadi kan Jadi Saya harus kasih tau Saya akan mau bikin black camping Stop Pakai nama itu Tapi saya mau kau jadi opener Dengan Bang Ari Saya dengan Bang Ari Berjepakan Kalau dia jok opener Tidak usah Tidak mau Kalau MC Oke lah Kalau opener Tidak mau Dia juga ambil juga Saya berharap Bang Ari Tidak mau Dia bilang Oh saya tidak terbiasa Pakai MC Ya sudah Kita tidak mau Eh akhirnya ada Seru kan pakai MC Seru Seru Pakai MC itu Memudahkan opener juga Iya Mudahkan opener juga Dia tidak pede Takutnya Tidak Flownya nanti Beda Bagaimana Ya karena saya Rewrite dan PPTJ Tidak pakai MC Jadi Memang tidak Belum terbiasa aja Tapi setelah kemarin Wah worth it Worth it Iya Bagus sekali Worth it Mungkin MC-MC sebelumnya Aku pilih Tidak lucu Saya kan tidak pernah pakai MC Iya Beda kan Beda Beda kan Kita naik ya Kita bertiga Kita bertiga cuma gini nih Wah Gitu 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 Nanti kan Ikutlah Nanti mereka begini saja Pas Gitu Gitu Sepanjang Satu jam Saya baru Bukan apa-apa Bang Abdur Kalau anda ragukan mungkin MC-MC yang lain Kita ini penuh jam terbang Jam Yang bisa terbang Tolong percayakan saja sama tiga Ada apa lagi show Kontras Apalagi banyak Kita booking ya Tapi yang terdekat kontras 2004 Akhir 2004 Sampai final mungkin di awal 2025 Nanti ada kontras special show Kontras itu Kontras Beda punya Kontras 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 Konten transportasi Konten transportasi special show Astaga Tuhan Tiba-tiba lagi Makin kotor Halo kolak 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 Astagfirullahaladzim Kontras nanti Kontras Kontras Pas transportasi Pas transportasi Tur juga itu ya Tur insya Allah Insya Allah Kita berarti harus siapkan Masing-masing kostum Tuh kalau kontras Saya jadi mas sinis Kok mas sinis kok? Saya pilot Saya Kok pilot? Saya pilot Saya cek rambut Saya cek rambut kuning Tira Masa saya jadi Pejuang Kok pilot? Kok mas sinis? Saya melayan Melayan Eh bukan Apa kalau yang bawa Kapal Nakoda Nakoda Melayan juga bawa kapal ya Kapal Kok ini dia berenang ya? Kok ini dia berenang ya? Bang Berenang ya? Bang Abang cocoknya ini Apa tadi? Mas sinis Saya pilot Pilot Bang Abdul taruh Handuk saja Saya? Bang Ari Bang Ari Taruh handuk saja Saya jadi apa? Jadi Boris Jadi Boris Jadi supir Bis kota Saya masa nakoda? Dia keren-keren Jadi mas sinis Kok pilot Saya masa Saya harus nakoda Kenapa pilih nakoda? Karena nenek moyangku Seorang pelaut Bagus Bagus sekali Lihat teman-teman Kocak Sudah tahu Dia butuh dipancing Sudah tahu Mari mau caleng-caleng 500 juta Kamu masuk ke situ Kampanye Anda akan Kocak Rian gembira Jadi yang gembira Politiknya Dan visi-misinya Insya Allah akan tersampaikan Dan tetap santun Menyenangkan orang juga Dengar kayak Ah pengen deh Kampanye di situ Dan Kalau dari Black Camping kemarin Apa? Yang paling Kan puas sekali kan Kalau ada hal yang minor Apa? Supaya kan Maksudnya mungkin Adek-adek yang lain Mau bikin show juga Belajar daripada Kesalahan Atau hal yang minor Tidak mempersiapkan apa Atau apa Hal yang minor Ini dari selur tur ya Bukan hanya di Jakarta Kalau ada yang Ada yang harus Ini kan maksudnya untuk Komparasi juga dengan Kalau Kalau evaluasi Tentu dari saya Maksudnya ini bisa masukkan Untuk ketika yang lain Bikin juga Ya bisa tidak sih Saya sudah dengar dari tadi Maksudnya ini Saya mau bicara ini Bagaimana Kau bicara deh Potong Kau bicara deh Potong Selamat deh Potong Gara-gara Kau Tapi kasih Coba gabung Tapi kan Tapi kan Kita lagi bikin lagu religi Coba ulang Tapi kan Kalau evaluasi Tentu dari persiapan Ada saya, ada saya Ah, oke, ulang Setelah saya berarti ya Atau baru-barunya saya Dan tepikan, 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 tepikan Oh, bukan, saya baru-barunya dari awal Oh, ya, empat Tepikan, tepikan Regat Kita ini sudah tua Semua kepala tiga loh ini Semua kepala tiga Ada karna kumurepetan Lima tahun Serius kita ini Baduk Genzi Bagaimana Anak-anak kita nonton konten ini ya Sudah besar Mereka pasti akan tetap Sudah besar, kupu anak sebesar, mamat Kami punya anaknya sekecil-kecil Saya belum ada Tapi anyway Tadi dia belum jawa Simpon dulu, Bapak Ari Apa? Evalu saya, persiapan Saya itu mempersiapkan materi Terlalu mepet Sampai 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 Yang politik sekali Memang betul Saya merasa bahwa Terlalu banyak hal yang pengen saya capture di awalnya Tapi pada waktu saya nulis Diluar kemampuan saya Dengan waktu yang sangat sedikit Untuk semua hal saya bahas Akhirnya memang Ya begitulah yang ada Walaupun ada materi ngepopnya Apanya gitu ya Tapi lengkap sih Lengkap Lengkap Bahas personal masuk Bahas politik juga ada Terus bahas yang ngepop-ngepop Absurd-absurd ada Ini sebagai teman kita selalu akan membela Tapi kalau dari dianya mengakui emang Ya Tapi kalau saya melihat kemampuan itu 40% kontennya masih politik 40% nya Ya Tidak sampai di atas 50% Nah Karena yang di atas 50% Surveinya Biar hemat Biar hemat Biar lebih damai Biar lebih damai Berarti kalau nggak gitu Nggak damai ini maksudnya Ancaman Lanjut-lanjut Tapi emang dia membawa perdamaian Betul Dia membawa bendera Palestina Amin Itu yang bikin saya bangga Ada di panggung itu sih Terima kasih banyak Setiap kota ada kan Mulai dari Karena bendera itu baru ada Kami baru menyedia Baru punya Itu dijahit atau dibeli? Beli Punyanya kuku Oke Jadi mulai dari kota apa ya Mungkin setelah Setelah Bali mungkin Bali kota keberapa? Bali itu kota ketiga Berarti mulai dari kota keempat Semarang Bandung Mulai dari Bandung Kota mana yang paling berkesan Selain Jakarta lah Jakarta pasti oke Semua kota berkesan Yang Semua berkesan sih Yang Pertumbuhan penonton yang bikin saya ini Yang bikin saya Oh karena ada PPTJ Jadi bisa diukur Dari PPTJ Ini naiknya Seberapa persen Betul Dan 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 Ngaruh gak Promo Di Ngaruh Jadi caleg-caleg Biar Biar jadi gambaran Untuk para caleg Jadi pada waktu Desember Tiket Black Camping itu Masih tersisa Sekitar Empat ratusan Empat ratusan Terutama tiket VIP Hampir separuh dong Hampir separuh Hampir Terutama untuk tiket VIP Dan beberapa tiket Tribun VIP Gitu-gitu Nah itu tuh Masih 400 Apa 300an gitu ya Kurang lebih ya Kemudian Terkikis 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 Terakhir sampai di Natal Pokoknya akhir-akhir Desember Itu tiket masih seratusan Pokoknya itu terjual Setiap hari tuh Lima Tujuh Ada yang lagi bagus Dua belas Lalu kemudian ketika Tikum naik Tanggal satu Malam Satu Januari Satu Januari malam Yang kita bilang Kita rame-rame manusia Tibur-tibur Di sini Dan bilang kalau Ini kita Ya itu promo Black Camping juga Di situ Di tanggal 2 Januarinya Langsung sold out Gokil 200 tiket sold out Gila Di 2 Januari Mantap Jadi kaleg-kaleg 200 tiket itu Anggap saja 200 suara Anda Untuk kabupaten Anda butuh 500 suara 200 kita bisa take over 300 Anda sudah kampanye selama ini Dan ini perbandingannya karena 200 orang itu adalah 200 orang yang harus mengeluarkan uang Untuk hadir Kalau Bapak Ibu Ketika promo di sini Itu Warga itu coblos Tidak mengeluarkan uang apa-apa Jadi bisa berkali-kali lipat Bisa 400 600 800 Misalnya juga Kalau kalian kekurangan uang Untuk promo ke sini Kita bisa banding Jadi Anda cari temen caleg Anda Yang lain Untuk kita promosikan di sini Tapi nanti kursinya kalian saling pangku Pas terpilih Pas terpilih Ya karena kalian sama-sama Kita promo Dapet suara Coba ada beratus nih Wah Ya sudah Bisa banding begini Bapak dan Ibu Bisa banding Untuk satu partai yang sama Kan ada yang Dia caleg DPR RI Ada DPRD DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 Ada tuh yang banding Satu baliho Ada yang Tingkat kecamatan juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada kecamatan DPR apa? DPRD tingkat 2 Sampai tingkat 2 saja DPRD Karang Taruna itu Bang Karang Taruna itu Mana ada Kepala desa Kalau kalah Kita lari Saya sudah takut Dia suka janji-janji yang tidak masuk ke acel Aku sudah janji Saya sudah Woy Woy Tidak ada jemunan Kalau kalah Itu resiko Berdagang Paling tidak Kita WhatsApp Berempat Semangat Bapak Kita kasih video Kalau aneh kalah Kita kasih video Berempat Itu kita akan cek ya Puja dapat nih Ketika KPU umumkan, caleg yang kita permuka disini, dapat kita tidak kasih apa-apa, tapi kalau dia tidak dapat, kita bikin video berempat terima kasih pak tidak boleh ada yang ketawa ada yang tidak, tapi yang namanya ikhtiar, kita hanya menyediakan ruang untuk ikhtiar, tapi target utama kami sebenarnya bukan caleg, karena ini memang terbatas, waktu mau, alhamdulillah, enggak ya, udah gak apa-apa tapi untuk yang akan pilkada-pilkada, Oktober dari daerah-daerah provinsi, kota-kota, mari Bapak-Bapak, silakan ruang ini terbuka untuk Anda menyampaikan pandangan politik, calon Bupati Fakfak kalau mau, kita berempat saya tidak mau sendiri ya calon wali kota kayaknya kalau calon wali kota Bobo akan sedikit berbeda, karena mungkin calon wali kotanya akan ada disini bersama dengan calon wakil wali kota Bobo wow kokil, tiba-tiba Provinsi Buton, buka Provinsi Buton, nanti terbentuk eh, ada tuh jangka, kaget deh dulu aja, jadi sabar sabar yang saya tahu nih sudah ada dua komika yang memang yang memang yang memang punya niat betul-betul akan terjun di pilkada yang pertama adalah Rikriting, dan yang kedua adalah Regen Rakelna Regen tuh pengen sekali David David kayaknya caleg dia caleg mungkin karena kalau dia mau pilkada Regen mau di Bima mau di Bima iya, kalau David kan wali kota kan tidak bisa Jakarta ini ditunjuk langsung mungkin tapi dia kayaknya KTP KTP Jakarta tapi kalau saya ngobrol sama David Norbianto kayaknya dia pengennya itu justru wakil rakyat bukan di eksekutif saya akan jadi wali kota Padang betul ini nanti ditawarin malah tidak mau kalau saya wakil wali kota tapi ini tapi ini yang saya kasih tahu kalian wali kotanya belum tahu siapa yang berminat saya bersedia jadi wakil wali kotanya ini pengumuman ya resmi ini resmi ini wakil wali kota waktu baru dia calon oke padahal oktober ya iya masih belum ada loh calon-calon itu masih rembukan-rembukan juga iya karena masalahnya apa koalisi partainya belum kebentuk juga karena masih tunggu hasil ini karena begini bro capek cerita dari luar capek tapi kalau kalian kasih kesempatan kita orang-orang selalu bilang industri begini kreatif apa segala macam pariwisata tidak terlalu banyak hasilnya tapi cobalah kita turun tangan langsung siapa tahu hasilnya pokoknya kalau Bang Ari gol misalkan ya jadi wakil wali kota bau-bau tikum live tikum live bau-bau bisa kontra special show mampir ke bau-bau juga iya dan kita akan bantu promosi wisata di bau-bau dan sekitarnya bisa lebih masif tapi kasih tahu dulu ke kita kalau anda ditawari jadi wakil wali kota tikum ini bagaimana tetap jalan di rumah jabatan sana dong kita di sana di akomodasi tetap jalan tenang kau tidak akan kehilangan teman tidak apa-apa saya cuma bilang saya mau jadi wali kota tidak dibahas oh ya sorry tarima sini mau jadi wali kota saya tahu tidak bersekolah saya tahu saya tidak bersekolah jadi kalian tidak percaya tidak bisa jadi wali kota padang atau apa padang kotanya banyak di sana padang dong padang oke wali kota sabar dulu Pras ini saya agak kau agak angkuh nih saya aja wakil wali kota dulu saya langsung jadi wali kota berarti pendanaan dari anda sendiri dong dari bapak saya oke masih so banyak Pras terasa tidak bohong Pras lebih enak wakil wali kota dulu tidak bang bisa patungan sama wali kotanya jangan serius ideal dapat padang masa tidak percaya seorang Pras kita aja nih ya tiga orang timur tidak usah yang patungan yang wakil yang macam Pak Mahfud aja bawa pikiran aja jadi wali kota itu berat saya cuma punya janji anak muda saya sejahterakan saja cuma itu saja wakil wakil cuma itu saja tapi itu berat mas saya sejahterakan anak muda cuma itu saja saya akan bikin tempat sekate woy 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 wali kota itu rumahnya isalkate ya eh kawan ya tadi kau bilang kita tidak mau bahas sekarang kita mau bahas tapi wakil wali kota saya sarankan kau Pras wakil itu ideal sebenarnya urusan administrasi dan lain sebagainya masih ada wali kota yang bisa lebih banyak berjalan kita bisa fokus di pengembangan anak-anak muda SDM dan lain sebagainya gantikan beliau kalau memang dibutuhkan tidak terlalu ini Oktober ini ya tapi kita bisa sumbang mereka lagi masih komunikasi-komunikasi tentu siapa sama siapa saya curiga ini orang padang nonton saya tahu anda menang sabar ini kok rumah baru ini kok saya jadi gampang kesembutan ya karena balai-balai yang dulu aman deh bambu baru ngaruh bambu baru ini mungkin woy apa hubungannya sabar dulu jangan dulu bahas kram padahal yang kram yang urgent teman-teman yang ada di padang menurut saya orang-orang itu kadang-kadang suka meng-underestimate padahal kita orang tiga orang timur saja yang tukang bacot politik di sosial media kita bacot politik kiri-kanan kita percaya sama udah peras untuk ngurusin kita masa orang-orang padang anak-anak muda tidak bisa percaya sama seorang peras teguh walaupun walaupun kita meeting dia tidur tapi itu cuma meeting tikum itu hebat abis syuting itu cuma meeting tikum kalau meeting untuk rakyat jadi ragu perasaan ada promosi kau loh meeting untuk rakyat lagi meeting untuk rakyat itu meeting terlalu malam kan woy jam sembilan jam setengah sembilan lapan jam delapan jam delapan jam delapan kok tidur saya baru pulang dari lintau lima jam saya bawa mobil habis syuting juga dari pagi oh memikirkan lintau ini lintau itu di daerahnya ai iya sumatera barat sana sumatera barat seseorang yang selalu turun tangan langsung ke masyarakat ke lintau sumpah abis ini ada yang tawar ini sumpah lintau apa kabupaten saya juga kurang tahu orang ini susah kita anggap tinggi-tinggi dia jatuhkan diri dia sendiri ini manusia yang namanya kalau tim sudah ada adekan dia dia anggul bunuh diri tapi kalau saya yang jadi wakil wali kota kalian percaya tidak? percaya? percaya lah kalau abang hari saya percaya cocok sekali dia ingin pengen sekali maju di masyarakat karena apa? karena apa? abang bisa membuat apa namanya? hubungan internasional? hubungan percintaan aman gitu oh iya iya kan? dan hubungan antar keluarga juga aman kayaknya kalau gitu enggak sih bisa bikin pasangan happy sudah pasti gak ada yang gak happy sama pasangannya saja selalu ditanya kamu happy enggak? apalagi sama rakyat? betul rakyatku kalian senang tidak wuih gitu pertanyaan satu itu walaupun mereka lapar ada pemimpin yang tengah begitu langsung kenyang kenyang itulah kenapa kita juga tidak pernah lihat nona indah kelaparan kan? betul karena setiap kali nona indah lapar bang hari tidak masak tapi happy kan? masuk gitu masuk gitu kenyang iya tapi saya jujurnya ya kalau ada tawaran untuk mendampingi kalau menjadi sosok utama saya sih rasanya belum pantas ya maksudnya lebih banyak orang disana ya bapak-bapaknya kita yang lebih dekat sama masyarakat yang lebih punya pengalaman bertahun-tahun tapi untuk mendampingi beliau saya kayaknya sebagai penerus menyediakan diri untuk mendampingi saja biar bapak yang jadi wali kota tapi kasih saya ruang untuk mendampingi mendampingi kasih ide ide anda kalau mendampingi wali kota anda jangan calon anda masuk STPDN kenapa? jadi asisten ajudah ajudah kau cuma mau mendampingi ikut STPDN asisten satu pemerintah asisten dua gimana matah hormat hormat oh jangan begitu saya dulu hampir masuk STPDN nah itu harusnya ada ikut STPDN kenapa ikut pemerintah kenapa gak jadi? takut kalah di apa? jatuh di apa? jatuh di logat jatuh di logat saya matanya senjata ya jatuh di logat saya juga dulu pernah test STPDN jatuh jatuh di apa? di sumur kalau saya di ini apa? test fisik oh seperti test? test oh fisik jadi administrasi pertama kalau saya tidak lupa ya kalau fislem administrasi pertama apa tuh? fisik lem administrasi pertama lewat administrasi pertama aman audisi eh pokoknya itu tuh ada tingkat kaupaten ada tingkat provinsi yang kaupaten sudah aman lolos kok? ya provinsi kan saya ikut dari kaupaten kaupaten aman provinsi administrasi aman waktu test fisik saya lari 12 kali putar stadion Epoi namanya iya setiap satu putaran stop bakar rokok bukan saya baru 6 putaran memuntah kuning muntah kuning? saya itu pertama kali dalam hidup berarti bahwa saya orang sering bilang kan sampai muntah kuning muntah kuning nah saya pikir itu cuma idiomnya saja bahwa orang kecapean saya betul-betul muntah yang kuning golkar ini yang keluar kok sudah pernah muntah kuning? sudah kok sudah pernah belum? saya sudah kok sudah? saya sudah pernah itu kalau kita kecapean sekali kayaknya itu yang keluar asam lambung mungkin iya asam lambung saya tidak tahu apa pun punya kuning asam kuning kayak obat batu kayak obat batu bukan bukan sisa makanan kan kita kalau muntah cairan cairan bening tapi kuning enggak kental tapi cairan biasa iya cairan kayak obat sirup kayak obat sirup dia kental-kental sedikit itu emang kok pernah muntah begitu? pernah muntah kuning kok muntah kuning pas apa? pas karate dulu kok sudah berbukul? lari pak satu kota kau muntah hitam kau fenomen yang keluar waktu kau muntah kuning satu kota lari tidak? penyakit muntah kuning tapi itu banyak anak-anak semua jombi jombi bukan cuma saya sendiri yang lain juga cari rumput-rumput keliling satu kota saya baru rasa baru fakta punya tanjakan dimana-mana Tuhan dalam kota pun tanjakan sabar kuning balik belakang teman-teman juga lagi buka rumput kuning harusnya langsung buka kopi sabuk putih oles sabuk kuning langsung sabuk sudah naik sudah naik sabuk hey ambil sabuknya dikuburan kok tidak masuk? saya tidak rasa takut? takut lah tapi beritanya kalau ini ada Beasyi karate pantas itu pukulan masuk pas karena kalau kita berantem susah pas ke mata itu paling ke sini kita sudah keker Kesini Iya kan Saya pernah pukul begitu Mata nih Pas saya pukul tuh Kenapa begitu? Kalau mana kayak pramuka Memang pas gitu Pas Saya juga Wey Host Ayo undang kami sebagai host kocakan Host kocakan Kita bisa lah di TV Di TV-TV bisa lah ya Wey Mycomen banyak Ini jual diri semua Iya kan ini 2024 ini Baru dimulai Jadi kita bersemangat Menyongsong Menyongsong Bekerja keras Menjadi lebih makmur lagi Dan juga buat semua teman-teman Semoga 2024 ini menjadi tahun terbaik Buat kalian semua Amin Eh Mempukul singgung Buat teman-teman 2024 menjadi tahun terbaik Ada satu pertanyaan Karena ini lingkupnya kita Menurut kau Penting tidak Untuk kita Bikin konten yang lebih bersemangat lain Konten apapun Curiga sih Curiga sih Kalau bikin ini Saya kan tukang bikin konten Dengan pertanyaan itu Sepertinya anda sudah ada di otak anda itu Bersemangat Ada kata bersemangat Saya oke-oke aja Selama waktu Tenaga Semuanya Cocok Saya oke Oke Karena kita punya ide untuk bikin Titik lain Iya Jadi kita Di sana mengelu Di agak lain Mereka mengelu Mereka kan datang promo di kita Film agak lain Mereka sih Kau main kan? Main main Agak lain Kau juga main kan? Film agak lain akan tayang Satu Februari Satu Februari Nah Kalian kan main Kalian main Kalian main Saya ngelike postingan Saya like bro Cocok posting saya like Kau Ernest saya like Bene saya like Saya like Kau kenapa gak main sih? Tidak diajak Kau sibuk Tidak Memang sudah-sudah Tidak apa-apa Tapi saya dukung Eh Hah Kenapa kau tidak main? Tidak diajak Hah Kau main juga di film Kakak Bos Eh oke teman-teman Jadi kita Kalau ini diajak Diajak Kalau saya memang tidak diajak Karena ada perseteruan begitu Saya mengakui Saya menyesal Karena ada perseter Saya menyesal sekali Saya minta maaf buat semua teman-teman Eh Sabar lanjut dulu Itu tadi belum Apa bikin begini? Lanjut tadi ini belum Kita mau bikin titik lain Kita mau bikin titik lain Karena disana Jadi di agak lain itu Mereka terpecahan Bahwa Jekyll sudah terlalu sibuk Boris Boris terlalu ganteng Jadi kita akan cross nih Jadi saya dan Bang Ari akan Kita cross check Akan Kita keluar apa vakum Kita sebenarnya izin-izin Izin Boleh gak kita bikin titik lain Titik lain Dimana? Dimana saja Dimana saja Siapa? Antara titik lain atau agak kumpul? Agak kumpul Tapi kemarin itu sudah putuskan nama agak kumpul bang Tapi saya lebih suka titik lain Kalau agak kumpul itu Berarti rada-rada kumpul Iya Karena kan antara agak lain dan titik kumpul Sabar saya tanya 2 orang 2 orang Jadi agak Mending titik lain Begini saja Saya tanya dulu Titik lain Ini mau siapa? Ya ganti-gantian Tidak Tidak Bang Ari Benedeon Okirenga Kalian bikin titik lain Titik lain Kita bikin agak kumpul Kita berdua Jekyll, Boris Lebih laku mereka sih Itu lebih kuat Itu lebih kuat Makanya saya bilang lebih bagus ganti-ganti aja Begitu lucu tau Abdur Jekyll Pras Boris Kalian bikin Kalian bikin Kalian bikin titik lain Lucu tau Lucu tau Kita yang kasih ide mereka kayak laku Tidak Tidak kok Ya kalian usaha sendiri lah Tapi kalau kami tidak terlalu laku Kita crossing lagi Ya kita mau godok dulu lah Bikin dulu sendiri Soalnya secara komposisi cukup menarik Secara komposisi Pras Padang Bukan Pras itu Bukan padangnya Oh Ulang 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 Saya tau jawabannya Ulang Pras gitu Pras? Taguh Pras itu Setara lah sama Jekyll Oke Konten banyak apa segala macem Oke Kalau saya itu mungkin Bandingannya tuh bene Kadang konten Kadang stand up Kadang nulis Ya kan Kalau Saya itu okirenga sama-sama kipair Okirenga sama-sama kipair Kalau kau kan Tandemnya pasti lawannya Boris Sama-sama ganteng Iya Betul, cocok Cocok Asik Langsung pegang rambut Bo 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 Gantengnya Agak lain Dengan gantengnya titik kumpul Beda Menang Lawan Boris Boris itu Tato baru sedikit Ini Tato satu babak Dia ke tukang Tato Dia ke tukang Tato Om Sirami saja Disiram Langsung Langsung Disiram Orang tukang Orang tukang Tato itu pakai jarum satu-satu Tato Dia bernir Bukan Bukan yang gitu bang Yang ini nih Yang ini Yang ngong Begitu Begitu Sudah bang Mau jalan Hei saya belum di press Hei Poliflex 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 Tapi saya yakin Gantengnya kita lebih menang Gantengnya titik kumpul Coba Lusun pipi dulu Boris tidak punya Boris tidak punya Boris tidak punya Sorry titik kumpul Lewat anda Bukan agak lain Agak lain Agak lain Agak lain Lewat anda punya Boris Lewat 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 Kalian punya jegel Kita punya pras Ganding lah Kalian punya okirnya Kita punya Kiper juga Kiper Kalian punya benedian Sadasan Halannya dia Ganteng-gantengan Oh Ganteng Mamat Ganteng Mamat Ganteng Mamat Apa maksudnya Ganteng Mamat Ya bagus kan Kok Ganteng kan Jadi ada Mamat Gansop Ada Mamat Ganteng Gantengan Ganteng 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 Gapapa 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 Ayo Agak lain Ayo agak lain Kalau mau duel Tidak-tidak kumpul Boleh Silahkan Apa olahraga yang empat orang ya Hah Futsal Tambah satu Street Tambah satu aja Oh ini Bulu Tangkis Ganda Ganda Empat orang Iya dong Kok empat orang Dua-dua Dia berdua Ya sudah kita tanding saja Bulu Tangkis Begin aja kita tanding Bulu Tangkis Semifinal Final Iya betul Jadi Di awal butuh empat tim Kalo mereka dua-duanya Jadi bisa All titik kumpul final Iya Bisa jadi Bulu Tangkis yuk Agak lain Ayo Bulu Tangkis Ayo Maju kalian semua Takraw Takraw bisa Takraw bisa Takraw bisa Satu cadangan kan Atau Futsal juga bisa lima Mereka ajak kru satu Kita ajak kru satu Kita ajak kru satu Kita punya Wibi Yang kuat juga Ada Tio juga Ada Ivan ngapain Sadik bisa lah Sabar dulu Baca doa di pinggir lapang Supaya kita menang Bisa dong Futsal bisa Iya Tapi kalo masa lima orang saja Tidak ganti-ganti Kita punya tiga menit Tiga menit saja Tapi betul Bulu Tangkis tadi itu Bulu Tangkis seru Masih tidak ada Tidak ada Olahraga yang empat lawan empat ya Olahraga yang empat lawan empat Poli Poli enam Poli enam Kasti Basket lima Kasti Kasti delapan Tiba-tiba ke Kasti Permainan kapan Kasti Lapan awan empat apa ya Bilian Street football Apa Street football Street football Yang tidak ada outnya Pantul-pantul Itu empat Bertiga itu Kalo pantul-pantul Bisa empat Iya Apa ya Olahraga yang empat lawan empat Iya Masa tidak ada Kita bikin aja sudah Futsalnya berapa empat Masa empat Masa tidak ada Masa cuma Strada Triton Yang empat empat Atau ini kita main Atletik Jadi Ada yang Lari Ada yang lempar lebih Bo Jangan bikin ketung muntah kuning ke dua dong Oh Estafet empat bisa Oh iya Estafet empat Lari Estafet Estafet Ayo Ayo Estafet Amerika kuat cuma di Okirenga saja Jegel kencang Jegel lari kencang Bennett Perut rata 400 meter 100 100 Kau tangani Jegel Kau tangani Okirenga Ya sudah Lari kan Estafet nih Saya tangani Okirenga Kau tangani ini Saya sudah bilang kita pasti bisa Latihan untuk kalahkan Boris saja Betul Boris berat lari Kok lari juga berat lari Kau lari begini Perut ini Ya Bisa lah Estafet aja Oke Estafet Betul Pinball kita main pinball Kita main pinball Empat long empat Tembak Tembak Kita ada bos kita Homba 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 Kita dikondisi Pula kerana pulauan semua ya Homba 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 Karena mereka keluar dari dalam kamar Berdua tadi Maho Maho Homba Manusia Homba Sapien Maksudnya Pinball Mereka yang disana Ada yang gila abri Kita disini ada yang penjual senjata Ada yang penjual senjata Entah kenapa ya orang ganteng-ganteng itu aneh-aneh Yang satu gantengnya agak lain Gila apa nih? Yang satu jual senjata Bisa, bisa, bisa Pintbol, putusannya adalah pinbol Agak lain, mari kita main pinbol Bani kah kalian? Hah, fuck you Terakhir teman-teman ya Ingatkan tuh ke agak lain Ayo kita tembak-tembakan Ayo, jaga kepala kalian Terima kasih mamat ya Kok jangan pernah-perah pulang Eh, sabar, sabar, sabar Sindul, 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 saya lupa Sini dulu Aduh, saya lupa Bagi kondor Oh, kok taruh itu, ketinggalan Apa ini? Sebentar Saya waktu beli camping dikasih penonton Eh, ini kau punya merchandise beli camping Dikasih penonton Dari New Zealand Dia kasih madu New Zealand Madu Selandia Baru Untuk siapa? Untuk kita berempat Alhamdulillah Ternyata ini juga bukan kaca ternyata tuh Jadi kalau kalian lagi sakit Terlalu promosi Terlalu emrol Bukan dia yang punya perusahaan Dia mahasiswa mungkin dari Selandia Baru Terima kasih Ternyata Ternyata dia punya nama Tapi ini porno Apa? Manuk Manuka 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 itu bahasa Selandia Baru Madu Artinya madu Bukan Manuka Terima kasih siapa dia punya nama yang kasih Terima kasih siapa Pokoknya yang kasih ini Pokoknya abang dia datang dengan istrinya Waktu di Black TV Hormat Hormat sekali Jakarta datang kemudian titip madu Untuk kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Madu Kemudian ini dari Brafi Dari Brafi Baju Yang suka bikin baju-baju bola Ini Pras 22 Roma Wih serius Iya Roma Wah Amat punya Jutentus Bang Ari punya Sorry Bang Ari Bang Ari punya yang Yang versi Del Piero Ukuran abis Jadi itu dapat yang netfet Saya tidak peduli Jadi nanti kalau dapat Saya buka DP Saya memang pencinta netfet Nomor satu saya itu netfet Anda neto-deto Neko-neko Neto-deto Weh Toti men Nah ini baju Roma Toti Kalau saya itu memang Kalau listnya saya itu nomor satu netfet Weh ada yang Ada kasih stiker Abang Weh Just football sing Stof rumoh Dari Brafi Dari Brafi Brafi Terima kasih banyak Brafi Aduh Robek Eh Daje Roma itu artinya apa? Eh apa Pras Daje itu artinya Sayang mungkin Weh Bos Sabar dulu nih Sabar sabar Saya tidak terima nih Coba buka ada ucapan itu Itu ucapan Daje Roma Oh ini Apa tulisnya? Hai Bang Ari Terima kasih sudah melakukan pembelian Dan terima kasih juga Tidak sabar menunggu Dari Brafi Terima kasih Brafi Saya memang pencinta netfet Saya punya Kau sabar dulu Pras dulu Pras dulu Hai Pras Terima kasih sudah melakukan pembelian Saya punya di rumah Saya tidak beli Bang Dan terima kasih juga Telah menunggu Hope your love Your April Pokoknya ini Ada ucapan ini Dari saya Terima kasih sudah menunggu Terima kasih banyak Barangnya sudah sampai Brafi Netfet Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eh sekalian juga Kemarin tuh banyak juga yang DM Bang aku mau ngirim-ngirim hadiah Ya silahkan aja ke DM ke akunnya Tua Creasi ya Ya Langsung aja ke DM ke Tua Creasi Pokoknya Alang nomornya Sadiq kalian Sikat aja Sadiq langsung Atau ke Instagram Sadiq Love the King Terima kasih banyak Terima kasih banyak Oh ini ADP ya Weh bagus sekali Ini ADP Dia tahu saya suka pink Bagus sekali Hitam pink Tidak Saya netfet Saya netfet memang Anda hitam pink Love the King Itu tulisannya apa? Itu tulisannya Laje Roma Laje Roma Laje Roma Kau tadi bilang apa? Minta maaf bang Tidak ada Del Piero Ini yang terbaik Terima kasih Ya jadi karena Ada Del Piero Ada netfet Mungkin yang Del Piero Pangeran Roma Pangeran Roma Love the King Ada tulisan Love the King Memang El Capitano Nah El Capitano Ini suara Tendang bola Kenapa kau punya mulut pinca Pokoknya teman-teman Yang titip-titip barang di saya Saya sudah sampaikan amanahnya Makasih Jadi sudah selesai Brafi Kalian bisa beli di Brafi ya Ini ada Instagramnya Tadi saya mau baca Bang Ari Langsung Ini Ad Brafi ID Ada di Twitter dan juga Instagram Ad Brafi underscore Underscore apa garis tengah? Underscore ini Kalau di saya Ad Brafi underscore ID Kayaknya tidak ada di akun Pake garis tengah Garis tengah itu apa? Garis tengah Ini Taruh bala baru main Underscore Ayo sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Mantap Sudah tidur disini Masuk sudah Pulang saja Pulang saja Orang mau tidur Rumah baru Assalamualaikum Maut bisa Sendal baru Masuk kah Aduh Sakit tadi Berkumpul Berkumpul Bercanda Membawa Cerita Di titik Kumpul Sedih Jadi Bahagia Abduh Jangan ajak duit Ribut Capek Ribut semua